Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dimuliakan Allah Sewaktu kecil kita ingat lagu Disini senang Disana senang Dimana mana hatiku senang Pudih lanjutkan Buat apa susah, buat apa susah Susah itu tak ada gunanya Dari kecil udah diajari Untuk senang dalam segala keadaan Dan di setiap tempat Tapi kenapa kita lebih cenderung Suka ngomongkan susah Ngomongkan yang gak enak Hati-hati terhadap ucapan kita Bencana itu terjadi karena ucapan Makanya ucapkan yang baik-baik Ucapkan yang enak-enak Ucapkan yang indah-indah Karena apa? Ucapan adalah buah dari gerakan pikiran Buah dari gerakan hati Dan gerakan hati dan pikiran ini merupakan doa sebetulnya Permohonan kepada Allah SWT Karena itu mulai sekarang Mikirlah yang baik-baik dan ucapkan yang baik-baik Karena itu Rasul bersabda Orang yang beriman itu Siapa beriman kepada Allah dari hari akhir Hendaknya dia berkata yang baik atau diam Semoga berkata manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh